Intro Selamat datang di channel Milanisti Indonesia Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya Karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway 1 jersey atau jaket untuk 1 orang pemenang Furza Milan Terbang selamatkan AC Milan AC Milan sukses maju ke babak perempat final Coppa Italia musim 2020-2021 Capaian ini tidak lepas dari performa apik yang ditunjukkan penjaga gawang cadangan Ciprianta Tarussano Ciprianta Tarussano bukan pilihan utama Milan untuk penjaga gawang Dia baru memainkan satu laga di Serie A Itu pun karena Gialugi Donnarumma sedang cedera Dia bermain saat Milan berjumpa AS Roma Pada laga tersebut, Milan bermain imbang 3-3 Tata Tarussano kebobolan 3 gol Momen buruk di laga melawan Roma mungkin berada di menang fans Milan saat melihat Tata Tarussano turun di laga melawan Torino Akan tetapi, Tata Tarussano justru mampu tampil bagus Walau menjadi cadangan, sejak musim lalu di Lion Tata Tarussano kini menjadi bintang bagi Milan di Coppa Italia Tata Tarussano pun sangat menikmati momen yang didapatnya ini Malam yang indah, kemenangan yang penting setelah laga yang panjang Kami menang karena tekad dan intensitas Tata Tarussano, lebih sulit berhadapan dengan penjaga gawan di adu penalti Karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi Ini lebih sulit dan itu lebih kenaluri Sambung ex-keeper Fiorentina Kemenangan atas Torino jadi kadul tak terindah untuk Alessio Romagnoli AC Milan meraih kemenangan atas Torino dalam ajang Coppa Italia Kemenangan ini menjadi kado lantahan untuk Kapten Rossoneri Alessio Romagnoli Milan menghadapi Torino pada babak 16 besar Coppa Italia di San Siro Rabu 13 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Kedua tim bermain sama kuat 0-0 hingga 120 menit Pertandingan kemudian dilanjutkan ke babak penalti Milan memenanginya dengan skor akhir 5-4 Lima ex-keeper final tim Milan berhasil menjalankan tugas dengan baik Kemenangan itu membuat Milan melaju ke babak perempat final Coppa Italia musim ini Mereka selanjutnya akan menghadapi Inter Milan atau Fiorentina Kebetulan Milan meraih kemenangan atas Torino ini di hari spesial Romagnoli Sang kapten sedang meraihkan ulang tahunnya yang ke-26 Ini cara terbaik untuk meraihkan ulang tahun saya dengan kemenangan Kata Romagnoli kepada Rai Sport dikutip dari Football Italia Kami memiliki beberapa peluang untuk mencetak gol Dan pada akhirnya berhasil mendapat kemenangan Kami tidak menyerah, kami tidak akan melepaskan apapun Milan akan kembali beraksi pada akhir pekan ini dengan melawan Shagliari Dalam aja seri A Dengan keunggulan 3 poin di puncak Reseneri semakin mendekati gelar juara musim dingin Masih panjang jalan, ia harus dilalui di musim ini Jadi, kami harus melakukannya satu persatu lanjutnya Sekarang, kami akan menghadapi Shagliari lalu Atalanta Kami akan berusaha memberikan ia terbaik seperti biasa Stefano Pioli tak kuasa mengkritik performa AC Milan AC Milan nampak tak meyakinkan saat bertemu Torino dalam laga Coppa Italia Rabu 13 Januari 2021 Mereka harus menunggu sampai babak adu penalti untuk memastikan kemenangannya AC Milan patut bersyukur Karena ini adalah laga Coppa Italia bukan seri A Sebab, kalau mereka meraih hasil seri Posisi pertama dalam klasemen yang sedang mereka tempati bisa berpindah tangan ke Inter Milan Hasil ini mulai menunjukkan adanya penurunan performa dari tim berjuluk Rossoneri tersebut Namun, sang pelatih Stefano Pioli tidak kuasa untuk memberikan kritikan setelah melihat perjuangan anak asuhnya Saya hanya bisa merasa puas dengan penghormanya Karena ini adalah laga keempat dalam waktu 9 hari Namun kami tidak kekurangan semangat maupun intensitas Pujar Pioli usai laga kepada Milan TV Sangat disayangkan kami tidak memenangkan laga dalam waktu 90 menit Namun kami tetap menunjukkan kualitas Sebab, tidak mudah untuk mencetak 5 gol dari 5 kali penalti lanjutnya Dalam situasi seperti ini, Pioli menegaskan Pentingnya rasa percaya dan keyakinan untuk meraih kemenangan Tanpa itu, Rossoneri mungkin akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan Kami percaya dengan kualitas kami Selalu berpikir positif selama pertandingan Dan tetap berkonsentrasi Itu terbayar sebab pertandingan ini terasa sulit dan rumit Jadi, Anda butuh kepercayaan seperti itu, pungkasnya Milan punya waktu istirahat yang cukup panjang setelah laga ini Menurut Jadwal, mereka baru akan bermain lagi Melawan Shagliari Sardinia Arena pada ajang Serie A Selasa 19 Januari 2021 mendatang Mengenal Vika Yatomori, back belia Inggris, calon pesaing Simon Cardi AC Milan AC Milan, tengah menyiapkan siasat untuk bisa mendatangkan pintar muda terbuang Chelsea Di bursa transfer musim dingin bulan Januari ini Laporan dari The Guardian menyebutkan Jika AC Milan, tengah menyiapkan proposal pemincaman untuk Vika Yatomori Hingga akhir musim 2020-2021 nanti Proposal tersebut, tampaknya bakal diterima oleh Chelsea Mengingat mereka, telah memiliki lima nama yang bisa bermain sebagai back tengah Posisi yang juga ditempat oleh Tomori Kedatangan Vika Yatomori ke AC Milan, disebut-sebut Bakal membuat squad Aswan Stefano Pioli tak perlu lagi merisaukan masalah kedilaman squad khususnya di lini belakang Siapa sebetulnya sosok Vika Yatomori? Sampai-sampai Milan tertarik untuk merekrutnya Dan menjadikan sebagai pelapi Simon Cardi Chelsea memiliki seorang back tengah berusia 23 tahun yang bernama Vika Yatomori Tomori sudah mengupdate di Sanford Bridge sejak 2014 yang lalu Akan tetapi, karena selama ini memang kurang memuaskan Menejima The Blues sudah tiga kali meminjamkannya ke klub lain Sekembalinya ia ke Sanford Bridge Tomori ternyata masih kesulitan menemukan tempat Kegagalan menjual Antonio Rudiger dan kedatangan Thiago Silva di bursa transfer Membuat peluang bermain Tomori semakin sempit Berdasarkan transfer market, Lampard hanya memainkannya dua kali di Liga Inggris dan satu kali di Karabauka Vika Yatomori sudah merkuat Chelsea sejak 2014 sepatnya di tim junior Bersama klub Liga Inggris tersebut, ia sudah mengantar mereka jadi runner-up yala FA 2019-20 Ia sendiri pernah dapat penghargaan Chelsea Goal of the Year 2019-2020 Meski ia pemain Chelsea, namun karirnya lebih banyak dihabiskan di tim lain Ia tercatat pernah dipinjamkan ke Brighton 2017, Hall City 2017-2018, dan Derby County 2018-2019 Vika Yatomori menjadi langganan timnas Inggris sejak U19 Di timnas U20 dan U21, ia masing-masing membuat 15 penampilan Tomori bahkan mendapat debut di tim senior pada November 2019 lalu Secara permanen, Vika Yatomori memiliki kelebihan dalam tackling Ia adalah bag yang berani untuk mengambil keputusan penting, seperti tackle kepada penyerang lawan Ia juga jago dalam memutus aliran bola Selain itu, Tomori unggul dalam hal membaca permainan melalui operan-operannya Hanya saja, ia memiliki kekurangan dalam aspek duel area Yang membuatnya kerap kalah duel dengan striker lawan Secara keseleruhan, di usianya yang ke-23 tahun Vika Yatomori memiliki potensi yang bagus untuk menjadi backmaster depan timnas Inggris Untuk itu, keputusan AC Milan untuk mendatangkannya pun bisa dibilang cukup jerdas Vika Yatomori bisa menjadi investasi berharga untuk AC Milan Untuk saat ini, ia bisa memberikan kompetisi bagi Simon Kerr maupun Alessio Romagnoli Sekaligus menjadi pelapis ideal dalam squad Stefano Bioli Terima kasih telah menonton!